Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Perkenalkan saya Nurul Anissa Saya merupakan salah satu mahasiswa Di Universitas Yantri Padang Jurusan pendidikan guru pendidikan Anak usia dini dengan nomor Induk Mahasiswa 2002-2092 Video ini saya buat Untuk memenuhi tugas Ujian tengah semester Dengan dosen pengampu Dr. Neni Mahyudin SPD-MPD Di video kali ini Saya mengambil Poin nomor 7 Pada RPS Pembelajaran anak usia dini Yaitu mengenai lembar kerja anak Apa itu lembar kerja anak? Lembar kerja anak adalah Lembar kegiatan sebagai alternatif Untuk mengarahkan pengajaran Atau mengenalkan suatu kegiatan Tertentu kepada anak Menurut Prastowo Lembar kerja siswa Lembar kerja siswa atau LKS Merupakan lembaran-lembaran berisi tugas Yang harus dikerjakan oleh siswa LKS tersebut memuat langkah-langkah Atau petunjuk untuk menyelesaikan suatu tugas Tugas tersebut harus sesuai dengan kompetensi dasar Yang akan dicapai Lembar kerja siswa atau LKS Merupakan panduan yang dapat digunakan oleh siswa Untuk melakukan pemecahan masalah atau penyelidikan LKS tersebut dapat berupa panduan Untuk latihan pengembangan aspek pembelajaran Maupun panduan untuk pengembangan aspek kognitif Dalam bentuk demonstrasi atau eksperimen LKS memuat sekumpulan kegiatan mendasar Yang harus dilakukan oleh siswa Untuk memaksimalkan pemahaman Dalam upaya pembentukan kemampuan dasar Sesuai indikator pencapaian hasil belajar Yang harus ditempuh Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut LKS merupakan lembaran-lembaran kertas yang berisi materi Tugas-tugas dan petunjuk atau panduan pelaksanaan tugas LKS tersebut digunakan untuk memecahkan masalah Dan memahami materi yang mengacu pada kompetensi yang harus dicapai Melalui LKS siswa diharapkan dapat berperan aktif Dalam pembelajaran Lembar kerja siswa sebagai kegiatan pendamping yang sebagai sarana Mempunyai saranan yang tidak kalah pentingnya Dalam peningkatan kebutuhan anak Yang sesuai dengan aspek perkembangannya Dalam hal ini lembar kerja disesuaikan dengan kebutuhan anak Beberapa penerbit swasta Bekerja sama dengan lembaga paut Sebagai media penunjang kegiatan pembelajaran anak Untuk perkembangan moral anak Kita harus melakukan beberapa hal Hal tersebut seperti berikut Yang pertama kita harus menganalisis kebutuhan siswa Dengan melakukan observasi langsung Dengan kita melakukan observasi secara langsung ini Kita dapat mengetahui apa yang anak siadini butuhkan Untuk menunjang proses perkembangan anak tersebut Yang kedua kita memilih bahan ajar Memilih bahan ajar ini harus bahan ajar yang menarik Sesuai dalam pembelajaran jilai agama Moral, sosial, emosional, dan kemandirian anak Yang ketiga kita harus merumuskan materi pembelajaran Dengan menentukan isi-isi materi pembelajaran Materi yang ditentukan berpedoman pada kurikulum TK atau pun paut Dengan menyesuaikan pada tingkat pencapaian perkembangan anak Contohnya yaitu menumbuhkan sikap dan karakter anak usia dini Yang keempat Desain produk media dengan materi yang sudah ditentukan Media yang harus kita rancang atau desain itu Tentunya harus sesuai dengan materi yang sudah ditentukan tadi Jika terdapat ketidakcocokan antara media pembelajaran Dengan materi yang sudah ditentukan tersebut Maka perkembangan anak tentunya tidak akan tumbuh secara optimal Tahap selanjutnya yaitu tahap validasi media Yang selanjutnya kita harus melakukan tahap uji coba media Dengan melakukan pengalatan melalui observasi aktivitas guru dan siswa Selama proses pembelajaran Yang selanjutnya yaitu merancang lambar kerja anak Untuk perkembangan kognitif anak Hal yang dilakukan pertama yaitu merancang bahan ajan Yang sesuai dengan perkembangan kognitif anak Misalnya pembelajaran saintifik yang memungkinkan anak Untuk mengamati objek, berpikir kritis Serta anak juga dapat melakukan beberapa eksperimen Selain itu dalam lembar kerja anak Perkembangan kognitif anak ini juga dapat dimasukkan materi Mengenai geometri yang berbasis saintifik untuk anak usia dini Baiklah dari penjelasan saya tadi terkait dengan merancang lembar kerja anak usia dini Ini memiliki peran penting Jika kita merancang lembar kerja anak usia dini dengan sebaik-baiknya Jika kita merancang lembar kerja anak usia dini dengan sebaik-baiknya Maka dapat terlaksananya model pembelajaran STEAM Dimana STEAM sendiri adalah Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics Dengan adanya keterlaksanaan model pembelajaran STEAM Maka anak dapat terlatih high order thinking skillnya Dan jika anak sudah terlatih high order thinking skillnya Maka anak dapat memiliki skill problem solving Yaitu menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri Maka dari itu dengan melancang lembar kerja anak usia dini Sangat diperlukan di lembaga paut Demi keterlaksanaannya proses perkembangan anak usia dini secara optimal Baiklah sekian penjelasan dari saya Terima kasih kepada Allah SWT Dosen pengampu mata kuliah saya Dr. Neni Mahyudin SPD-MPD Dan teman-teman yang terlibat dalam proses pembuatan video ini Akhir kata Maaf apabila terdapat kesalahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih